Universitas ESEC-ESEC pertama di dunia, materi tentang perlendiran. Amaran Taheng, aktris film dewasa bikin heboh dunia internasional gara-gara mendirikan University of Conn di Kolombia secara resmi. Universitas di Kolombia ini-ini sekaligus didaulat sebagai perguruan tinggi ESEC-ESEC pertama di dunia. Ia terinspirasi untuk mendirikan universitas itu, setelah berbicara dengan beberapa orang tentang keinginan mereka untuk merasakan sisi kehidupan yang lebih seksi. Amaran Taheng, klaim. Ide mendirikan universitas ini datang setelah menerima beberapa pesan setiap hari dari orang-orang yang mengaku bosan dengan rutinitas kerja mereka. Mereka berkeinginan untuk menjadi bintang film dewasa atau memasuki bisnis lendir itu. Mata kuliah yang diberikan di universitas ini adalah jurusan produksi, akting, serta distribusi film ESEC-ESEC. Menariknya universitas ini menawarkan lokakarya dan konferensi dengan spesialisasi dalam produksi, akting dan penjualan materi film dewasa. Amaran Taheng dengan nama asli Alejandra Omana Ruiz ini, berharap bisa mendidik bintang-bintang film dewasa yang sedang tumbuh. Amaran Taheng mengklaim ingin membantu para produser dan aktor pengula, untuk mengembangkan karir mereka di universitas ESEC-ESECnya. Melansir The Sun, universitas ini terletak di Medellin, Colombia. Dahsyatnya, saat berkuliah, para mahasiswa ditawarkan, praktik langsung, dengan Amaran Tah selaku rektor. Amaran Tah dalam satu kesempatan menyatakan, cara terbaik untuk belajar bagaimana melakukan sesuatu adalah dengan melakukannya sendiri. Amaran Tah pernah dilaporkan membuat film adegan panas dengan 12 orang dalam sehari. Dia berharap akan menerapkan tips praktis itu kepada para mahasiswanya. Amaran Taheng sendiri pernah bekerja sebagai wartawan di Colombia. Lambat laun, dia banting setir menjadi model panas. Ia makin terkenal sebagai model seksi hingga akhirnya terjun menjadi bintang film ESEC-ESEC dan membuka universitas. Bagaimana keren tidak, bila ini ada di negara kita? Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.